Mohon maaf, Bang Firdaus, sebelum disini tadi ada Ustadz Dery Sulaiman, dan sudah disini juga ada Ustadz Dery Abdulrohim. Dua-duanya juga mengatakan hal itu, saya non-muslim ya, saya nggak tahu ya, dua-duanya juga mengatakan bahwa as a manusia, sebagai manusia kita nggak bisa ngeliat jin. Kalau kita bisa ngeliat jin, artinya, kalau saya nggak salah nih ya, mungkin detailnya kalimatnya seperti itu ya, artinya ya sebenarnya orang itu sendiri adalah kasukan jin atau seperti apa gitu. Ustadz Dery berarti nggak baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, itu harus baca Al-Qur'an, harus baca Al-Qur'an, saya minta maaf, mungkin saya yang salah nyampein. Jadi begini, nanti kita ngeliat lagi videonya, aku takutnya aku yang salah nyampein, kan jadinya kan nggak ini ya, aku takutnya aku yang salah nyampein. Alhamdulillah, saya sekarang sedang melukis Al-Qur'an, 30 juz. Jadi kalau melukis Al-Qur'an, otomatis sebelum ditulis, Al-Qur'an itu dibaca dulu, kemudian setelah tertulis, dibaca ulang. Nah, berulang-ulang supaya tidak ada kesalahan. Jadi kalau dibilang saya tidak baca Al-Qur'an, tentu itu sebuah fitnah ya. Tapi nggak apa-apa lah, Masya Allah, saya maafkan. Oke. Dan tentang masalah jin, ya, seluruh ulama sepakat. Jin itu adalah makhluk Allah yang hidup di dimensi yang berbeda dengan kita. Tidak ada satu orang manusia pun yang mampu melihat wujud aslinya jin atas kehendak dia. Aku mulai jinnah, aku muterawang aja, itu nggak ada. Tapi kalau Allah yang memerintahkan malaikat, jin untuk mendatangi manusia, mendatangi nabi-nabi, mendatangi para sahabat, mendatangi wali-wali Allah, mendatangi orang-orang sholai yang hidup zaman sekarang, itu pasti bisa. Tapi itu pun bukan datang dengan wujud aslinya. Paham ya? Bahkan ketika Rasulullah s.a.w. berdialog dengan iblis, dengan malaikat, itu para sahabat menyaksikan, nggak tahu kalau yang datang itu malaikat. Dan setelah, kecuali setelah nabi, menjelaskan setelah dia pergi. Jadi kalau hari ini ada orang yang mengaku melihat jin dalam wujud aslinya, inilah orang yang perlu dipertanyakan syahadatnya, karena kemungkinan besar dia sedang berdusta. Itu bang ya, semuanya teman-teman, supaya difahami, kita ini tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Terima kasih. Terima kasih.